hai oke well let's get started bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo good morning everyone good morning morning ma'am semoga semuanya sehat-sehat saja ya semoga teman-teman dan keluarganya sehat-sehat semua baik nah tadi penjelasannya sedikit saya ulangi bahwasannya hari ini kita sudah ada pada pekan ke-12 tinggal tiga pekan lagi insyaallah oke sebentar sambil saya admit yang baru masuk jadi hari ini kita akan membahas apa yang sudah teman-teman kerjakan di aktivitas di pekan lalu ya sudah saya lihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan tapi sepertinya masih ada yang belum mengumpulkan ya yang sudah mengumpulkan ini ini kelompoknya pertama Mas Irfan Shah, Davin Iftihar, Dwi Kizaking, Ontang, Buwana lalu kelompok Mbak Lia, Saswaf Alwafi, Belinda, Chandra, Nizar kemudian kelompok Mbak Lisa, Izzatul Maula, Niken, Gilar, Aura Salsabila kemudian yang selanjutnya TBLT ya dari Mbak Delanda, Rahmalia, Efif, Kurnia, dan Mbak Triska yang terakhir Mas Malik Fajar sendiri ya ini pakai metode suggestopedia oke tidak apa-apa kita bahas yang sudah mengumpulkan satu, dua, tiga, empat, ada lima ya ada lima kelompok atau lima metode yang akan kita bahas hari ini kita bahas satu-satu ya oke yang pertama kita bahas kelompoknya Mas Irfan Shah ya Mas Irfan Shah kemarin membahas tentang multiple intelligence ya oke can you mention at least three features from multiple intelligence from your group Mas Irfan Shah Mas Iftihar, Dwi Kizaking, Ontang, Buwana, Davin do you still remember the main features of multiple intelligence masih ingat atau sudah lupa karena sudah satu minggu dari definisinya Anda sudah tentu paham multiple intelligence what does it mean intelligence in various intelligence of human nature nature smart word smart logical not logical number smart existential smart and there are five intelligences more so in total based on Gartner how many multiple intelligence he defined at first the intelligence were eight but later he he added the last intelligences that is existential smart or smart okay right what about others what are the other main features of multiple intelligence what is the focus actually of this method fokus dari metode ini apa sih kalau seorang guru disarankan untuk menggunakan metode multiple intelligence atau MI itu fokusnya atau titik jadi tekannya pada apa atau kenapa sih ini kok perlu digunakan Mas Davin fokusnya seperti perkembangan peserta didiknya men lebih pada apanya kenapa perlu metode ini diterapkan begitu supaya peserta didiknya itu dapat lebih fokus terhadap apa suatu 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 yang aduh maaf memegang saya mas aduh siapa iftihar mas aduh siapa iftihar dion say something oh iftihar seri-seri bukan iftihar siapa irfan shah irfan shah atau dwiki zaking atau satu lagi siapa mas ontang dwiki where are you irfan halo oke apa kenapa anda kan menganggil topik ini harusnya anda menguasai jadi kenapa kok perlu diterapkan metode MI ini untuk mengembangkan intelligence dari fokusnya ya Mem untuk mengembangkan intelligence dari peserta didik itu Mem nah dari apa satu kata satu keyword aja apa intelligence kenapa kan jadi backgroundnya adalah kenapa menggunakan metode ini adalah karena multiple intelligence ya jadi karena itu mau mengakomodasi apa students diversity ya karena dalam satu kelas misalkan di kelas strategi pembelajaran C ini ada berbagai multiple intelligence misalkan Mas dwiki lebih kepada apa spatial begitu terus Mas iftihar lebih ke apa linguistic misalkan begitu atau yang lain lebih ke apa lagi adapt music misalkan begitu jadi titik fokusnya adalah mengakomodir personal intelligence jadi satu persatu mahasiswa itu diperhatikan kecenderungannya pada intelijensi apa begitu namun ini memang tidak mudah karena yaitu tantangan dari guru ya tantangannya untuk guru untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa itu tidak mudah hanya itu memang harus diakomodir misalkan walaupun tidak semua setidaknya ada beberapa intelijensi yang dipakai begitu gitu ya lalu nanti pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok ini adalah nah sebentar sebelum ke pertanyaan jadi saya ringkas jadi dari presentasi kelompoknya Mas Iftihar sama Mas Dwiqi dan teman-teman adalah pertama bahwa multiple intelligence itu fokus on diversity of learners apa yang diverse Anda tahu kalimat kata diverse ya perbedaan diversity apanya apanya yang berbeda pertama motivasi tentu teman-teman disini mengambil bahasa Inggris mungkin motivasinya berbeda-beda lalu yang kedua believe about learning a language misalkan oh belajar bahasa Inggris ada di pro di bahasa Inggris berarti saya harus bagus kompetensi speakingnya yang lain mungkin minatnya lebih ke writingnya misalkan begitu lalu yang ketiga strategies they favor strategi yang disukai oleh siswa mahasiswanya apa misalkan Mbak Sas Alwafi lebih suka kepada cooperative learning sehingga kelompoknya membahas cooperative learning jadi nggak suka kalau belajarnya sendirian misalkan begitu lalu teaching methods and classroom activities lebih suka yang synchronous mungkin begitu langsung bertatap muka dengan pengajarnya lalu dijelaskan ada juga yang modal-modal suka yang asynchronous independent learning autonomous learning begitu lalu metode atau pendekatan ini go against the assumption of one size fits all biasanya asumsi yang ada itu adalah dalam pembelajaran bahasa itu one size fits all ada yang paham dengan terminologi ini one size fits all kelompok anda membaca ya mas duiki mas dafin kan ada terminologi itu one size fits all itu maksudnya apa biasanya ya satu metode atau satu classroom activities yang diharapkan cocok untuk semua siswa padahal menurut teori MI ini siswa itu berbeda-beda begitu bisa jadi suka bisa jadi tidak begitu lalu sekali lagi kalau MI itu go against the assumptions of one size fits all oke lalu yang terakhir adalah accommodate personal intelligence profile jadi masing-masing kebutuhan atau profil tiap-tiap siswa atau mahasiswa itu berusaha untuk diakomodasi atau di apa ya diperhatikan gitu oleh guru lalu pertanyaan nanti ya yang harus dijawab kelompok ini di dalam LMS nanti forumnya saya bikinkan setelah kelas pertanyaannya adalah what seems to be the challenge for teachers in applying this method jadi tantangan guru dalam menerapkan metode ini dalam kelas kira-kira apa nanti di jawab ya masing-masing yang punya jawaban yang berbeda tentunya ya karena pemahamannya nanti berbeda oke gitu ya untuk kelompok yang kelompoknya masih wiki sekarang kita ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain you can have questions toward this group tidak ada it's all good kalau tidak ada kita beralih ke kelompok yang kedua kelompok kedua itu kelompoknya Mbak Lia Sas Alwafi Belinda Chandra sama Nizar Abden sorry kelompok saya sudah mengumpulkan cuman di kelas B M M soalnya kan nggak bisa akses ini LMS di kelas B ya kelompok saya pindahan sudah saya buatkan platformnya di LMU Mbak sebenarnya oke tapi Anda mau apa aja ke kelas B nanti tercampur malahan atas nama siapa Alifnya terus siapa lagi Alifnya Rankin Salvinia Prismala sama Yusril M M nanti dipindah ke LMU Mbak ya oke M jadi next week saya beri feedbacknya berarti karena saya tadi ambilnya yang dari LMS aja oke tidak ada pertanyaan untuk kelompok yang ini ya berarti kita beralih ke cooperative language learning oke sebelum saya membahas lebih lanjut oke this group can you please mention the main features of this method CLL Mbak Liam Mbak Sas Alwafi Belinda Chandra Nizar is that do you still remember what are the main features of this method mungkin saya mau mencoba silahkan Mbak Liam kalau dari CLL ini sendiri dia apa kayak metodenya itu membuat kelompok siswa nah itu kelompoknya itu ada beda-beda berdasarkan tipe-tipenya dari CLL sendiri nah tujuannya sendiri apa supaya mereka bisa belajarnya itu lebih rekat lagi sama temennya terus juga lebih memudahkan mereka dalam memahami terus kayak mengurangi apa kompetisi tapi tetap ada yang namanya kompetisi diantara mereka gitu sih kurang lebih oke thank you Mbak Lia for your feedback next anyone from this group? saya Mem silahkan Mbak Belinda so CLL itu mungkin dalam satu kelas besar itu metodenya adalah membagi satu kelas besar ini ke dalam kelompok kecil-kecil ke dalam kelompok yang lebih kecil gitu yang berisikan siswa-siswa mungkin 4 sampai 5 orang seperti itu lalu metode ini kalau saya yang saya baca kemarin kenapa kita memilih metode ini salah satu alasannya adalah karena mungkin bisa membantu siswa untuk lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya hanya karena apa lebih sering berinteraksi dengan teman karena mereka berada di dalam satu kelompok yang lebih kecil seperti itu oke hey that's good terakhir Mbak Sas can I have your voice? itu tadi sudah dijawab sama Mbak Lia dan Belinda so it is a short cut begitu ya so CLL sesuai dengan namanya ya cooperative language learning disitu nanti Mbak Sas, Mbak Belinda, Mbak Lia dan teman-teman Mas Chandra, Mas Nizar bisa melihat kembali bahwasanya disitu ada nama penggagasnya ya namanya salah satu penggagas atau teori yang apa melandasi metode ini adalah namanya Vygotsky Vygotsky itu terjadi ketika ada proses sosialisasi proses sosial jadi makanya Vygotsky terkenal dengan teorinya socio-cultural approach pendekatan socio-cultural apa maksudnya socio-cultural yang mana aktivitas kelas itu berdasarkan peer activities peer activities berarti kan ada interaksi ya peer itu dua ya sorry peer itu teman jadi bersosialisasi antar teman salah satu bentuknya adalah konkretnya misalkan group activities seperti teman-teman yang lakukan pada presentasi kali ini karena apa salah satunya dianggap bahwasanya pembelajaran itu terjadi between peers jadi seorang siswa atau mahasiswa itu justru lebih belajar ketika dia interaksi sama teman misalkan di forum yang besar seperti ini ya misalkan satu kelas besar itu ada mungkin beberapa siswa yang eh guru ini tadi menjelaskan apa sih misalkan begitu jadi dia dari guru gurunya gak nangkep justru dari group activities dari pengelompokan yang kecil-kecil dia malah dapat dari temannya dia malah paham justru dari penjelasan temannya ketimbang dari gurunya gitu karena itu prinsip dari socio-cultural approach itu makanya disebut apa group activities lalu Vygotsky juga terkenal dengan apa ZPD nya ZPD Zone of Proximal Development jadi itu Zone of Proximal Development itu maksudnya ada zona dimana siswa atau mahasiswa itu masih kosong jadi guru harus apa mengisi kekosongan itu dengan cara tadi socio-cultural approach yaitu diantaranya dengan cooperative language learning itu lalu teori yang selanjutnya itu scaffolding scaffolding anda tahu scaffold kalau anda lihat ada yang tahu bahasa scaffold ya scaffolding scaffold itu penyangga itu kalau mau buat rumah ada penyangga-penyangganya itu nah kalau sudah kuat baru dilepas maksudnya kuat itu prosesnya itu di dalam kelompok atau peer activity itu jadi kalau sudah kuat nanti penyangganya diambil jadi teacher nya bisa melepaskan gitu lalu tadi disebutkan oleh Mbak Lia tadi yang salah satu ditekankan dalam cooperative learning ini adalah cooperation then competition jadi selama ini mungkin asumsi kita asumsi dalam dunia pendidikan adalah education is competition siapa yang dapat 100 siapa dapat 90 siapa dapat AB misalkan begitu ya jadi titik tekannya cooperative learning bukan pada kompetisi tapi pada kooperasi kooperasi atau kerjasama ya apa yang di titik tekankan cooperation itu salah satunya it boost the critical thinking skill kan dalam kelompok kan anda tentu berdiskusi eh gimana kalau presentasinya pakai zoom saja terus nanti saya duluan lalu kedua anda ketiga anda begitu terus ada juga yang mudah ikit kayaknya pakai video lebih seru gitu ada juga kelompok yang tanpa video suara saja gitu kan berarti itu terjadi proses diskusi ya oke lalu it develops communicative competence jadi itu oke ada pertanyaan sebelum berlanjut it's all good clear ya oke yang harus dijawab dari kelompok ini adalah how to encourage students that doesn't participate in the group activities activities tentu dalam kelompok kelompok kecil itu adalah setidaknya satu mungkin ya yang tidak mau berpartisipasi atau mungkin modelnya pasif begitu so how to encourage the student to participate in the group activity oke sudah dicatat ya selanjutnya selanjutnya kelompoknya mbak lisa ada mbak lisa disini lisa aprilia tidak ada izatul maula kok barusan left niken mbak niken oh nggak ada gilar are you here gilar mati lampu mem di rumahnya gilar ada mbak aura ya ya mem mbak aura wow what is actually the main features of CLT communicative language teaching do you remember mbak mbak lis mbak sorry mbak aura kalau dari namanya teman-teman bisa menebak apa communicative language teaching model pembelajarannya seperti apa ini maaf mem saya mau menjawab silahkan mbak niken wadah mbak niken disini oke kalau menurut saya main features di communicative language ini itu dalam penggunaan bahasanya mem jadi kalau situ lebih ditekankan untuk penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi sehari-harinya baik di kelas maupun di luar itu apakah dalam bentuk written atau spoken atau bagaimana bisa writing bisa speaking juga bisa dalam reading juga sama listening juga mem oh nanti communicative tidak harus spoken based ya iya mem oke lalu mbak aura mau menambahkan tidak oke halo sudah mem sudah apa itu oke jadi kalau yang CLT communicative language teaching itu mirip-mirip dengan TBLT ya kelompok selanjutnya membahas tentang TBLT kelompoknya siapa ya kelompok mbak Delanda Delanda ada ada ini mbak Delanda Rahmalia Evif Tuharoh Kurnia Triska enggak semuanya disini ya oke jadi communicative language teaching itu lebih fokusnya pada it is not form but meaning ya lebih pada meaning daripada form ya begitu mbak Niken lalu titik tekannya juga pada meaningful and real communication jadi tidak hanya menekankan pada grammatical atau form tidak tapi lebih pada penggunaan bahasa itu secara real dalam komunikasi makanya dalam silabusnya nanti diturunkannya menjadi notional fungional silabus jadi silabus yang fungional begitu misalkan di airport membuat setting di airport oh berarti language features apa yang digunakan ketika di airport misalkan asking for help misalkan offering help hey may I help you ya lebih kepada ke situ lebih pada fungional fungional approach lalu it advocates TBLT makanya ini mengakomodis mengakomodir TBLT atau task based language teaching oke itu ya jadi lebih pada penekanannya penggunaan bahasa dalam komunikasi yang real daripada hanya berfokus pada form atau grammar saja ini terkait juga dengan TBLT nanti oke ada pertanyaan tentang CLT saya kira mudah dipahami ya oke jadi untuk pertanyaannya adalah what my how to encourage students to be willingly communicate in the classroom how to encourage students to be willingly communicate in the classroom itu ya pertanyaan untuk kelompok ini lalu beralih ke kelompok selanjutnya yaitu TBLT Mbak Delanda can you please have your voice can you please have your opinion about TBLT what is it? tidak ada Mbak Delanda Mbak Rahmania bismillah Mbak Rahmania Mbak Esif ini gak cooperative learning ini kok gak hadir semua saya ada yang mau jawab ma'am oke Mbak Kornia silahkan what is it? so BLT is test-based learning so it focus on task that based on real experience in in their life so it increase kreativeness and activate the student terus apa sebenarnya apa ya ciri khusus dari TBLT ini bagaimana? task-based language teaching begitu seperti itu Mbak apa guru memberikan test yang yang mengenai tentang pembelajaran tetapi juga mengenai tentang kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari sebenarnya dari presentasi kemarin itu masih ada hal yang harus di improve terutama masih belum terlihat sebenarnya apa sih maksud dari TBLT ini Anda sendiri paham gak Mbak Kornia? maksudnya secara implementasi TBLT itu harus bagaimana itu paham tidak? Insya Allah paham gimana? jadi seperti guru memberikan tugas pada siswa tapi diberikan clarification nya dulu bagaimana mengerjakannya terus nanti siswanya independently menyelesaikan masalah yang sudah diberikan guru dan nanti setelah itu guru setelah setelah siswa memberikan menyelesaikan guru bisa menanyakan clarification atau confirmation dan siswa bisa menjelaskan dengan baik begitu oke 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 perlu dijelaskan lebih lanjut sepertinya teman-teman ada yang paham TBLT selain dari kelompoknya Mbak Kornia ini Mbak Delanda ada tapi gak mau berbicara ya oke oke yang lain absent ya oke jadi teman-teman pengen tahu tidak konsep TBLT itu seperti apa? tidak oke kalau dijawab tidak berarti selesai kelasnya gitu jadi TBLT itu teman-teman biasanya kalau di kelas itu Mbak Kornia kemarin membaca gak ada yang teori tentang PPP belum PPP itu adalah 3P ya P3 PPP itu adalah present practice and production jadi kalau anda di ajar misalkan di mata kuliah speaking dosenya mempresentasikan dulu ya atau gak harus di speaking ini mempresentasikan dulu materinya misalkan contohnya self-introductions Anda pernah mengamati ketika mahasiswa semester 1 Anda diberikan materi self-introductions dosennya memberikan bagaimana cara mengajarnya? oke menggunakan kebanyakan menggunakan PPP jadi present practice and production jadi misalkan saya dosen anda ya mengajar well students in this opportunity we are going to learn about self-introductions first to introduce yourself here are certain expressions expressions to follow misalkan gitu first you can say your name hi my name is Rafika second you can say your hobby I'm interested in reading a book misalkan begitu jadi dikasih dulu apa form-nya atau expressing-nya dikasih dulu lalu kemudian anda disuruh praktek oke oke now Lia can you introduce yourself using the expression that you have already learned nanti Mbak Lia maju atau nggak usah maju juga apa-apa Mbak Lia kan hi my name is Lia I'm interested in playing badminton misalkan begitu lalu terakhir practice sama productions kan jadi selalu dipraktekkan lalu produce dengan praktek itu produce nah TBLT itu lawan dari itu TBLT itu lawan dari itu maksudnya bukan bertengkar bukan tapi TBLT itu kalau PPP itu seringnya siswa akan terfokus pada form atau terfokus pada form itu apa maksudnya bentuk bahasa misalkan efeknya yang sering kita diskusikan adalah ketika dulu karena fokus kita pada form ya pengajaran bahasa Inggris misalkan ditanya ya hi good morning everyone good morning ma'am how are you today apa jawaban anda i'm fine biasanya i'm fine thank you and you misalkan begitu kan nah itu efek dari PPP jadi menganggap bahwasanya pengajaran bahasa itu statis focus on form nah TBLT mencoba mengakomodir berlawanan dengan itu jadi di TBLT yang di fokuskan bukan pada form pengajarannya dibalik jadi focus on formnya di akhir focus on formnya di akhir jadi guru memberikan certain expressionnya di akhir tapi memberikan aktivitas di awal well students today's topic is self-introduction i want you to pair up with your friends and then introduce yourself misalkan gitu jadi bentuk aktivitas pembelajarannya begitu sekarang materi kita adalah perkenalan sekarang saya akan kelompokkan anda menjadi berpasangan silahkan berpasangan mungkin berpasangan cara nanti melingkar lalu muter-muter siswanya kalau saya tangan saya begini berarti tiga orang tangan saya begini dua orang berarti nanti mereka studentsnya sudah pair up kemudian mereka akan berbicara anything tentang self-introduction gitu bisa dipahami? is that clear? nah di akhir baru siswa itu dikenalkan oke tadi sudah self-introduction apa saja language features yang anda gunakan dalam self-introduction oh i tell my name sir i tell my hobby misalkan gitu jadi lebih interaktif dan menganggap bahwa bahasa pembelajaran bahasa itu evolving jadi real begitu tidak how are you today? I'm fine thank you and you? tidak begitu nanti hasilnya gitu ya gitu kalau TBLT gitu Mbak Kurnia ya Mbak Delanda Mbak siapa lagi? enggak ada kelompoknya oke pertanyaannya sama what is the constraint for teachers to use this method in the classroom teaching? apa challenge-nya bagi guru dalam menerapkan metode ini yang terakhir sudah tidak ada pertanyaan tentang ini? TBLT? tidak ada kalau tidak ada nanti kita lanjutkan ke hal selanjutnya selanjutnya yang terakhir ini suggestopedia dari Mas Malik Mas Malik single fighter ini Mas Malik are you there? Malik Fajar? hadir Bu hadir ya Mas Malik do you still remember what are the main features of this suggestopedia? kalau menurut saya jadi metode ini tuh lebih menekankan kepada kenyamanan murid dalam di dalam kelas itu sendiri karena si penemu metode ini berpendapat bahwa tempat yang nyaman tempat yang memberikan kenyamanan itu bisa membuat pelajar menyerap materi dengan lebih optimal gitu Bu kalau untuk berarti building environment nya dulu ya? betul Bu mulai dari kelas terus gurunya dan fasilitasnya begitu Bu oke berarti berarti building environment menciptakan kelas bagaimana kelas itu menjadi nyaman bagi siswa begitu ya? betul Bu kalau soal metodenya Mas ada nggak? guru harus teacher role nya harus bagaimana? kalau peran gurunya sendiri adalah menceritakan suatu cerita dan di diiringin dengan latar musik klasik latar musik klasik terus guru bercerita dengan intonasi dengan intonasi dan irama yang dengan irama yang bervariasi untuk menghindari kebosanan terus oke ada lagi? mungkin itu saja Bu Suggestopedia saya sendiri belum pernah menerapkan yang ini ya Suggestopedia di presentasinya Mas Malik kan Mas Malik bilang bahwa Suggestopedia it is derived from its name gitu namanya Suggestopedia berarti it deals with suggestions gitu kita memberi sugesti kepada siswa agar belajar itu menjadi hal yang tidak membosankan gitu kalau dari mendengar dari penjelasan Mas Malik sepertinya kok Suggestopedia lebih cocok di Young Learners ya? what do you think? pembelajaran bahasa di Young Learners karena kok terlihat kalau di higher education I think it is hardly possible jadi agak agaknya kurang mungkin kalau pembelajaran lebih diiringi dengan musik dan sebagainya itu saya kira kok kurang applicable what do you think Mas Malik? atau tidak Mas Malik yang lain? what do you think? is Suggestopedia applicable for higher education? mungkin applicable untuk higher education tapi dalam menciptakan suasana belajarnya ya bukan pada mungkin tadi Mas Malik menjelaskan sekedar contohnya saja mungkin kalau yang dicontohkan Mas Malik tadi co-applicable di Young Learners jadi Young Learners kan butuh misalkan butuh tadi perlu mendengar sesuatu begitu kalau di higher education kan lebih ke analisis dan sebagainya itu saya rasa sepertinya Suggestopedia lebih diambil dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk siswa itu oke Mas Malik I think the questions from for you is that how actually to implement this method in higher education tidak harus bahasa enggak apa-apa Mas Malik karena mungkin konteksnya apa berbeda dari pembelajaran bahasa mungkin di pembelajaran yang sesuai dengan prodi Mas Malik boleh oke oke well that's all ini sudah jam berapa 9.31 so we we have like 10 minutes over from the schedule overall do you have any questions membahas 5 saja lama sekali ternyata ya oke oke well no questions berarti next week kita akan membahas teman-teman yang belum teman-teman yang belum presentasi yang menjawab di LMS hari ini khusus untuk yang sudah saya bahas ya oke khusus yang sudah saya bahas ini materi saya record jadi siapa yang hadir ketahuannya don't worry tentang absensi oke oke well that's good thank you very much for your active participations everyone see you next week insyaallah hopefully you can take lesson from this bye-bye assalamualaikum warahmatullah kereta waalaikumsalam 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 thank you ma'am you're welcome thank you ma'am you're welcome selamat menikmati